Pemirsa untuk memastikan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi melakukan pemeriksaan hewan kurban ke sejumlah tempat penjualan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kelayakan daging hewan kurban saat dikonsumsi. Pemeriksaan hewan kurban dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi dibantu oleh mahasiswa Fakultas Paternakan Institut Pertanian Bogor. Tujuannya yakni untuk memperketat pengawasan penyakit menular di setiap hewan kurban yang akan dijual. Satu persatu hewan kurban diperiksa kesehatannya oleh petugas mulai dari gigi dan mata. Setelah diperiksa, hewan yang sehat akan diberi tanda untuk memastikan bahwa hewan tersebut layak untuk dipotong. Hasil pemeriksaan petugas belum menemukan adanya hewan kurban yang sakit atau tertular penyakit. Apabila ada temuan hewan kurban yang tidak sehat, Dinas Terkai tidak akan memberikan tanda sehat kepada hewan tersebut dan tidak merekomendasikan hewan tersebut untuk dipotong. Hari ini belum. Alhamdulillah ini tempatnya kalau dilihat tempatnya sangat representatif, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak di jalan, di dalam, tidak mengganggu lingkungan. Kemudian kalau pembeli pun datang ke sini nyaman karena kendaraannya bisa masuk. Kemudian juga kita tadi sudah diperiksa oleh dokter hewan Ruki bahwa hewan-hewan di sini cukup baik dan sehat. Kalau ditemukan ada yang tidak sehat, berarti dari Dinas tidak memberikan kalung, tidak untuk direkomendasikan untuk dijual, tapi dia harus disehatkan dulu. Pemeriksaan akan terus dilakukan ke sejumlah penyedia hewan korban di kota Sukabumi untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat idul adhan nanti. Budi Setiawan, Bandung TV Pemeriksaan, Bandung TV Pemeriksaan, Bandung TV Pemeriksaan, Bandung TV Pemeriksaan, Bandung TV